tegangan inputnya kan maksudnya, yang kita mau uji apa tegangan, kalau satu sinyal aja bisa, kalau frekuensi kan harus tiga, jadi harus manja tiga-tiga nya sih sepertinya kalau inputnya satu, gak apa-apa, kalau misalnya cuma FASA S, ya FASA S kan biasanya di, ini kan gak kurang, enggak kalau ini kan tiga, kalau FASA S lah kan, bisa tergantung kan, tergantung kita mau masukkan apa disini bisa, bisa dipilih nah habis itu dipilih juga untuk besaran yang kita ubah, frekuensi kan, frekuensi, frekuensi, nah habis itu kita betadinya langsung, sebenarnya kan bisa menggunakan ini macem-macem nih, tapi ini kalau ini untuk yang impedansi, untuk yang impedansi dan kawan-kawan lain-lainnya nah, terus habis itu kan ada frekuensi, nah dua ini adalah dua state, state pertama rem, rem satu, ini state pertama namanya nih, ini state pertama, nah, rem dua itu yang drop off, jadi yang ini backupnya, jadi dari tinggi diturunkan ke bawah, drop offnya, dari rendah diturunkan ke atas otomatis otomatis, sesuai dengan nanti ada inputan dari kontak start kontak start, nah, kan tadi settingnya yang di relay kan 48 ya, 48, berarti kita harus kasih di atasnya, 48.1 nah terus untuk menujunya, berarti di bawahnya sedikit nah, ini untuk presisinya, kamu presisi berapa, berapa, mau turun dia tangganya sampai berapa milik berapa bisa? bisa, di berarti lima bisa, tapi nanti stepnya semakin banyak, contoh ya, biar lebih detail gitu kan, di ganti lima ya di bawah, coba lima yang di bawah, nanti dulu salah satu, nah ini DT-nya, DT-nya itu waktu lama dia mengujinya per satu step? per satu step, per satu step, nah nanti keluarnya DF per DT nah ini DF per DT ini bisa juga untuk melakukan pengujian DF per DT untuk relay yang WFR DF per DT jadi pakai gini juga, tapi kalau kamu nggak mau pakai gini, kamu bisa juga ada, ada lagi nanti modulnya lagi sendiri untuk khusus untuk DF per DT, nah itu untuk yang keturun ke bawah nah kan kelihatan kan semakin banyak kan stepnya, nah kalau yang ke atas kan ini kan sedikit karena belum di, belum di ganti oh iya, nah kamu ganti di sini nanti akan semakin, nah semakin banyak nanti di titik mana dia kerja kan di harapkan kan di titik 48.0 iya tapi di sini di 48 sampai 48.1 kan iya eh sorry, 47.9 nah setelah setelah merubah itu, berarti kita harus merubah kapan dia trigger waktunya dia berhenti sama dia lanjut dia berarti kamu harus klik dulu satu ini habis itu pemicu ini nah di sini pemicunya di sini ada di bawahnya nih kita kan pakenya kan kontak start berarti yang ininya disilang yang disatukan yang ini nah satu ini artinya adalah dari 0 ke 1 open ke close nah kebalikannya yang di rem 2 kan drop off tadinya 1 jadi 0 nah maka jadi dikasih yang 0 0 sorry nah ini loh, 1 ke 0 ini fungsinya tunggu-tunggu waktu tunda nah waktu tunda supaya kalau kita kasih 0 nanti misalnya berhenti di sini nah nanti dia langsung berhenti kita gak bisa lihat gambarnya aja visualnya aja visualnya nanti gak keliatan ya kita coba ya sudah ini udah siap untuk dilakukan pengujian ya tinggal ini injek aja nah dia akan turun nih ini kan turun nah kerja di sini nah drop off di sini nah di sini kan keliatan gak keliatan kan ini sampai berapa kan iya bener karena gak ada waktu tundanya nah gimana biar keliatan waktu tundanya gitu kan biar benerkah drop offnya sampai sini jangan-jangan gak sampai sini padahal aslinya nih drop off sudah ini di sini tapi mentok mentok kan kita gak yakin gambarnya kurang bagus cuman gambar aja sebenernya nah itu kita bisa akalin bisa akalin di clear baru disini kita kasih seolah-olah dikasih biar gambarnya lebih bagus kasih berapa aja sih sebenernya kita coba mulai lagi nah ini nah ini turun tut iya naik lagi ke atas nah nah keliatan nanti ya tuh keliatan kan iya iya nah cuman gambarnya aja keliatan terus waktu kerjanya di frekuensi berapa di terus drop offnya di frekuensi berapa lihat di laporan di laporan di sini sudah ada nih ini drop offnya di posisi mana nih nah ini hasil uji hasil penguji aktual aktualnya di 48.0 persis jadi kalau kamu pakai kontak trip gak bakal 48.0 mesti ada tundanya sedikit kalau kamu gak pakai kontak trip itu ya mesti ada perubahannya sedikit nah kalau kamu pakai kontak start pasti di 48.0 nah gitu nah drop offnya di sini di 48.055 ini lebih presisi daripada tadi kan 48.6 tadi kan iya nah kalau kamu rubah di sini lagi lebih stepnya lebih detail lagi ini bakal lebih presisi lagi mau nyoba itu waktu aktual 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 ini kalau ini waktu pickupnya perubahan dari kontak open ke close kalau ini drop off drop offnya berarti dari close ke open waktu kerja kontaknya itu aja iya gini-gininya itu aja posisi kontaknya nah ini waktu kerjanya nih waktu kerjanya kontaknya nih waktu kerjanya kontaknya nih maksudnya semakin ininya presisi bisa kamu buat semakin presisi ini kan inget-inget ya inget-inget 48.055 ya coba kita buat biar lebih presisi tapi dia bakal semakin 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 lama ujinya karena semakin presisi kan gak apa-apa tampilan sinyal tampilan sinyal wow gak kan kayak garis biasa kan gede-gede kayak tangganya kan nah cuuuut nah waktunya lama dia cuuuut gak apa-apa kalau punya waktu yang lama dan kepingin tingkat presisi yang lebih masyarakat nah kalau kamu bayangkan kamu gini pakai control panel itu bakal lama kamu itu atau gak bisa bisa juga sih ya pakai yang otomatis itu ya kontoplik bisa juga tapi gak bisa gak bisa muncul grafik seperti ini ya kan kamu gak pernah kan muncul grafik gak pernah nah gunanya grafik ini tuh biar biar kita paham aja biar oh ternyata seperti itu ya OCR bisa nah oke sudah dapet tuh kita lihat lagi tadi kan ngomong pengen lihat presisi gitu kan apakah bener lebih presisi kita lihat lagi nih nah nah bener kein gak 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 di 48 055 kan tapi 052 presisinya seperti itu yang paling presisi paling presisi tapi T aktual untuk ini nya lebih besar ya iya karena dia makmastikan pastikan nah itu yang nanti oke selanjutnya kalau ini juga ini juga gak apa namanya enggak pasti enggak pas 48 poin nol kan kayak-kaya seakan si relay itu ini aku udah merasakan ini kan sebelum 48 dan ini akurasi ini udah ini akurasinya dia itu kan udah lebih dari 90-90 akurasi lebih ke akurasi tadi kan setelah lima 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 milik jadi di 4 itu berapa kerja kalau ini kan persatu 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 jadi di uji disitu lebih ke akurasi kalau ini yang tadi kamu bilang Pak untuk yang waktu tripnya berapa oh tripnya berapa sama itunya berapa itu nanti ada lagi oke gitu dulu untuk yang pick up drop off ramping ya